Intro Halo English learners, welcome back with me Tiara In English Grammar episode 29 In this video, we are going to talk about penggunaan ED dalam bahasa Inggris Oke, penasaran? Simak videonya ED ED itu adalah kata kerja Biasanya kita temukan ED di dalam verb 2 atau verb 2 Dan biasanya juga ED kita gunakan untuk menyatakan adjektif atau kata sifat ED sering kita temukan di simple past, verb 2 Atau bisa juga kita temukan di present perfect, past perfect, future perfect Semua yang berhubungan dengan perfect biasanya ada ED juga Itu adalah verb 3 Tapi harus diiringi dengan have, has, maupun had Selain itu, kita juga bisa menemukan ED dalam bentuk adjektif Kadang pasti teman-teman bingung Ini kira-kira ditambahin D aja atau ditambah ED ya? Nah, disini ada beberapa aturan cara penambahan D atau ED Oke, kita lanjut Yang pertama penambahan D Ketika kata kerja tersebut berakhiran E dan sebelumnya adalah kensenan Maka tinggal ditambahkan D saja Contohnya seperti invite We can see here invite itu berakhiran E ya Berakhiran E tapi sebelum E nya itu ada kensenan Maka tinggal kita tambahkan D saja Atau contoh yang kedua decide Decide itu juga berakhiran E Tapi sebelum E itu ada kensenan Kensenannya itu huruf D Jadi tinggal kita tambahkan D saja Decided Atau contoh lainnya seperti saved Save itu berakhiran E Sebelum E itu ada V V itu adalah salah satu huruf kensenan Maka ketika save ingin kita tambahkan ED Tinggal tambahkan D saja Save Selain itu penambahan D juga berlaku Ketika kata kerja tersebut berakhiran I dan E Contohnya seperti tie Tie itu artinya mengikat Mempunyai akhiran I dan E Maka ketika tie tersebut ditambahkan ED Tinggal tambahkan saja D Tied Sama halnya seperti lie Lie itu artinya berbohong Lie mempunyai akhiran I dan E Jadi ketika lie tersebut ditambahkan ED Tambahkan saja D Lied Selanjutnya kita lanjutkan ke penambahan ED Dalam akhir kata kerja Oke Yang pertama kita harus tambahkan ED Ketika kata kerja tersebut berakhiran kensenan Dan sebelumnya ada satu huruf vokal Contohnya seperti grab Grab itu berakhiran kensenan Dan ada satu huruf vokal Coba kita lihat aturannya disini Double kensenan plus ED Berarti harus di double kensenannya dan ditambahkan ED Jadi grab ketika ada di kata kerja kedua atau ketiga Kita harus mendouble kensenannya dan menambahkan ED Grab menjadi grabbed tulisannya Atau in English grabbed Oke Atau contoh lain seperti slap Slap itu berakhiran kensenan P ya Tapi sebelum kensenan itu ada satu huruf vokal Maka kita lihat lagi aturannya di atas Kita harus menambahkan double kensenan plus ED juga Jadi tulisannya slapped Double P ya Bacanya in English slapped Oke Atau contoh yang lain ada admit Admit itu berakhiran T T itu salah satu huruf kensenan Sebelum huruf T ini ada huruf vokal Satu yaitu I Berarti admit ketika kita ubah ke ED Harus kita double kensenannya dan tambahkan ED Admit it Oke yang kedua Kata kerja itu harus ditambahkan ED ketika berakhiran kensenan Dan ada dua vokal sebelumnya Contohnya seperti book Memesan Book itu berakhiran kensenan Tapi sebelum kensenan itu ada dua vokal Jadi tinggal kita tambahkan ED saja Tidak perlu ditambah Tidak perlu di double Kensenannya jadi dua Karena vokalnya hanya ada satu Atau contoh lain seperti avoid Avoid itu mempunyai akhiran kensenan di Tapi sebelum kensenan itu kita hitung dulu Ada berapa vokal di sana O dan I Ternyata ada dua Berarti tinggal kita tambahkan ED saja Avoid jadi avoided Contoh lainnya ada contain Contain itu berakhiran huruf kensenan Tapi kita hitung dulu nih Sebelum kensenannya ada berapa vokal Ada A dan ada I Berarti ada dua huruf vokal Artinya kita harus tambahkan ED di belakang Ketika contain itu ada di verb 2 atau verb 3 Menjadi contained Harus kita tambahkan ED Selanjutnya Kita juga perlu menambahkan ED ketika kata kerja tersebut berakhiran X Contohnya seperti fix Membetulkan atau membenarkan dalam bahasa Inggris Ketika fix ada di kata kerja kedua atau ketiga Maka perlu kita tambahkan ED menjadi fixed Atau contoh lainnya seperti mix Mix juga berakhiran X Maka harus kita tambahkan ED jadi mixed Atau juga seperti relax Relax karena relax itu berakhiran X Maka kita tambahkan ED juga jadi relaxed Oke selain itu ED juga ditambahkan ketika kata kerjanya berakhiran L Contohnya seperti kill Kill itu mempunyai akhiran L Maka ketika kill ini ada di verb 2 atau verb 3 menjadi killed Ada EDnya di belakang Atau contoh lainnya seperti cold Cold juga sama Mempunyai akhiran L Maka kita tambahkan ED cold Sama juga seperti pulled Pull itu berakhiran L Maka kita tidak boleh hanya menambahkan D saja Harus kita tambahkan ED Pulled Oke continue Penambahan ED juga berlaku ketika kata kerja tersebut berakhiran 2 kesenan Contohnya seperti accept Accept itu mempunyai akhiran P dan T Accept Maka ketika ditambahkan ED kita perlu menambahkan E dan D Accept menjadi accepted Ada EDnya di belakang Atau contoh lain seperti attack Attack itu juga berakhiran 2 kesenan Ada C dan ada K di sana Jadi ketika ditambahkan ED harus kita tambahkan ED di belakang Jadi attacked Atau contoh lainnya seperti concern Concern itu mempunyai akhiran 2 kesenan 2 kesenan itu apa saja Ada R dan ada N Jadi harus kita tambahkan ED Jadi concerned Concerned Selanjutnya penambahan ED juga berlaku ketika kata kerja tersebut berakhiran C Atau C ya Ketika kata kerja tersebut berakhiran C Maka aturannya harus kita tambahkan K dan ditambahkan ED juga Contohnya seperti picnic Picnic itu berarti pitch niche tulisannya ya Mempunyai akhiran C Maka ketika di ED kan Jangan lupa kita harus tambahkan K dulu setelah C Dan setelah itu ada ED Picnic Atau contoh lain seperti panic Panic juga mempunyai akhiran C Maka ketika kita mau ubah itu menjadi ED Jangan lupa kita harus menambahkan K dulu sebelum ED Menjadi panic Poin selanjutnya Ketika kata kerja tersebut berakhiran Y Dan sebelumnya itu ada vokal Maka kita juga harus menambahkan ED Contohnya seperti delay Delay itu mempunyai akhiran Y Dan sebelumnya ada huruf vokal Apa huruf vokalnya ada A Berarti ketika di ED kan harus kita tambahkan ED Delay tulisannya menjadi delayed Atau bacanya delay Continue Contoh lain seperti play Play juga mempunyai akhiran Y Tapi sebelum Y itu ada satu huruf vokal Yaitu ada huruf A Maka harus kita tambahkan ED juga menjadi played Contoh terakhir ada stay Stay juga mempunyai akhiran Y Sebelum Y itu ada satu huruf vokal Yaitu huruf A Stay Maka harus kita tambahkan ED juga teman-teman Jadi stayed Poin terakhir dari penambahan ED Ketika kata kerja tersebut berakhiran Y Tapi sebelumnya ada kensenan Maka Y tersebut harus kita ubah menjadi I Dan setelah itu kita tambahkan ED Contohnya seperti study Study itu berakhiran Y Tapi sebelum Y itu ada kensenan Maka ketika kita ED kan Study Y nya harus kita ubah menjadi I Dan kita tambahkan ED Tulisannya jadi studied Tapi dibacanya studied Atau contoh yang kedua ada copy Copy juga berakhiran Y Tapi kita lihat nih teman-teman Sebelum Y itu ada kensenan Kensenannya huruf P Maka kalau kita tambahkan ED Y nya harus kita ubah menjadi I Dan setelah I kita tambahkan ED Jadi tulisannya copied Dibacanya copy Selain dalam kata kerja Biasanya kita temukan ED juga Sebagai adjective atau kata sifat Tapi tidak berarti semua kata sifat itu Berakhiran ED ya teman-teman Disini saya mempunyai beberapa contoh adjective Yang berakhiran ED Contohnya seperti bored Ini berakhiran ED ya teman-teman Ada juga excited Ini kata sifat Atau juga tired Interested Dan satisfied Itu semua adalah kata sifat Yang berakhiran ED Jadi kesimpulannya ED itu bisa kita gunakan ketika ED ada di simple past Atau mungkin present perfect Atau past perfect Future perfect Semua yang berhubungan dengan perfect Juga biasanya kita gunakan ED Selain itu ED juga kita temukan Di beberapa adjective Atau kata sifat Dan ternyata Penulisannya pun beda teman-teman Ada yang hanya menggunakan D Ada juga yang menggunakan ED Tergantung dalam aturannya Yang sudah kita bahas tadi ya Semoga video ini bermanfaat Thanks for watching And see ya tata